Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 12 Bersama saya, Ayah Sofia Martini Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Perang Afganistan dan Krisis Kuba Perang Afganistan yang akan kita bahas adalah Perang antara Uni Soviet melawan Afganistan Merupakan masa 9 tahun ketika Uni Soviet Berusaha mempertahankan pemerintahan Marksis Lenin di Afganistan Yaitu Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Menghadapi Mujahidin Afganistan yang ingin menggulingkan pemerintahan Saat itu Uni Soviet mendukung pemerintahan Afganistan Sementara para Mujahidin mendapat dukungan dari banyak negara Antara lain Amerika Serikat dan Pakistan Pasukan Uni Soviet pertama kali memasuki Afganistan Pada tanggal 25 Desember 1979 Dan penarikan pasukan terakhir terjadi pada tanggal 2 Februari 1989 Uni Soviet lalu mengumumkan bahwa semua pasukan mereka sudah ditarik dari Afganistan Pada tanggal 15 Februari 1989 Akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan dan kesiasaan konflik ini Perang Soviet Afganistan sering dianggap sebagai perang Vietnamnya Uni Soviet Perang ini memiliki dampak yang sangat besar Dan merupakan salah satu faktor yang memicu pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 Sebelumnya untuk memahami konflik di Afganistan Kita akan bahas dulu mengenai revolusi Saur Revolusi Saur adalah revolusi yang terjadi di negara Afganistan Yaitu saat itu Muhammad Jahir Shah Berkuasa dari tahun 1933 sampai 1973 Keponakan Jahir yaitu Muhammad Daud Khan Menjadi Perdana Menteri Afganistan dari tahun 1953 sampai 1963 Pada tahun 1967 Partai Demokrasi Rakyat Afganistan terbagi menjadi dua faksi yang saling bersaing Yaitu faksi Hulk yang dikepali oleh Nur Muhammad Taraki dan Hafid Zuloh Amin Dan faksi Parcham yang dipimpin oleh Babra Karmal Kemudian Perdana Menteri Daud mengambil alih kekuasaan pada tanggal 17 Juli 1973 Akibatnya muncul perlawanan dari faksi-faksi di Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Kemudian konflik ini diperparah dengan munculnya kematian misterius Anggota Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Yaitu Mir Akbar Heber Sehingga membuat partai itu juga memanas dari dalam Hal ini kemudian memicu demonstrasi anti-Daud di Kabul Dan mengakibatkan penangkapan atas beberapa pemimpin penting Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Pada tanggal 27 April 1978 Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Menggulingkan dan menghukum mati Daud Berserta anggota keluarganya Lalu kemudian Nur Muhammad Taraki Sebagai sekjen Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Menjadi Presiden Dewan Revolusi Dan Perdana Menteri Negara yang Baru Yaitu Republik Demokratik Afganistan Tetapi kemudian Seusai Revolusi Saur Terbagi pemenjadi beberapa vaksi pemerintahan tersebut Yaitu vaksi halk yang dipimpin oleh Presiden Taraki Dan Wakil Perdana Menteri Hafid Jiloh Amin Melawan pemimpin-pemimpin parcam Seperti Babra Karmal Dan Muhammad Najibullah Hal ini menimbulkan konflik di Afganistan Dan ternyata berakibat terhadap pengasingan Penghukuman mati Dan pembersihan anggota-anggota parcam Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Menerapkan program reformasi bergaya Soviet Yang sayangnya dianggap bertentangan dengan Islam Oleh kelompok konservatif Di pertengahan tahun 1978 Pemberontakan rakyat didukung oleh anggota garnison setempat Dimulai di Nuristan Daerah timur Afganistan Hal ini menimbulkan perang saudara yang meluas di seluruh negeri itu Pada September 1979 Wakil Perdana Menteri Afganistan Hafid Jiloh Amin Merebut kekuasaan dan menyebabkan kematian Presiden Taraki Selain itu ternyata Dia juga harus menghadapi lawannya di Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Serta pemberontakan yang semakin meluas Dan menyebabkan pemerintahan melemah Sebenarnya keterlibatan militer Rusia di Afganistan Jauh sebelum itu Berawal dari perluasan milayah Pada masa Parasar Yang berujung pada persaingan antara Rusia Dengan Britania Rakyat yang disebut permainan besar pada abad ke-19 Seusai peristiwa yang disebut Insiden Pajdeh Seusai revolusi Rusia pada awal tahun 1919 Sampai 1972 Pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan kepada Afganistan Untuk melawan Inggris Tetapi sayangnya mengakibatkan Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Bergantung pada peralatan militer dan penasehat militer Soviet Di bulan Mei tahun 1978 Pemberontak membangun benteng pertama mereka di Pakistan Untuk melatih pasukan untuk bertempur di Afganistan Hal ini ternyata mendapat bantuan dari Amerika Serikat Pada tanggal 27 Desember 1979 Pasukan Soviet mengambil alih pemerintahan Yang tujuannya untuk menjatuhkan dan membunuh Presiden Hafizullah Amin Operasi selesai pada pagi hari tanggal 28 Desember 1979 Saat itu Presiden Amerika Jimmy Carter Menyatakan bahwa serangan Uni Soviet adalah Ancaman paling serius terhadap perdamaian Sejak Perang Dunia Kedua Jadi ternyata konflik Afghanistan juga tidak terlepas dari Konflik sesudah Perang Dunia Kedua Yaitu terjadinya Blok Barat dan Blok Timur Dan kita ingat bahwa Blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet Kemudian Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam Menyesalkan masuknya Uni Soviet ke Afganistan Dan menuntut mundurnya pasukan Soviet dari Afganistan Pada pertemuan darurat di Islamabad Tanggal 10 Januari sampai 14 Januari 1980 Majelis Umum PBB menentang pendudukan Uni Soviet Tapi tidak bisa bertindak apapun Karena Uni Soviet juga memiliki hak veto di PBB Tetapi resolusi ini ditolak oleh Leonid Brezhnev Dan pemimpin Soviet lainnya Mereka merasa bahwa intervensi mereka sah di mata hukum Dan diizinkan oleh Pasal 51 Piagam PBB Kebijakan pendudukan Afganistan telah dikritik juga di Uni Soviet Akibat korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar Kemudian kejadian ini diperparah dengan meninggalnya Leonid Brezhnev Pada tahun 1982 Dan setelah dua penerus yang tidak berkuasa lama Akhirnya Michael Gorbachev mengambil alih pemerintahan Pada Maret 1985 Kemudian pemerintahan Presiden Karmel Dilemahkan oleh perpecahan di dalam tubuh Partai Demokrasi Rakyat Afganistan dan Faksi Parchan Presiden Karmel ini adalah kelompok di Afganistan Yang didukung oleh Uni Soviet Kemudian pada bulan November tahun 1986 Muhammad Najibullah Kepala Polisi Rahasi Afganistan atau KHAD KHAD dipilih sebagai presiden Dan menerapkan kebijakan rekonsiliasi nasional pada tahun 1987 Yang dirancang oleh para ahli dari Partai Komunis Uni Soviet Tetapi di tahun 1988 Pemerintah Pakistan dan Afganistan Dengan pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet Melayani sebagai penjamin Menandatangani persetujuan yang mengakhiri perselisihan Di antara mereka Yang disebut persetujuan Jenewa Dan kemudian pada tanggal 27 Juli 1987 Uni Soviet mengumumkan penarikan pasukan dari Afganistan Dan pada tanggal 15 Februari 1989 Pasukan Soviet yang terakhir meninggalkan Afganistan Demikian tadi sekilas konflik Di Afganistan Sengaja kita pilih hanya sedikit Untuk keperluan pembelajaran kali ini Sekarang kita akan bahas mengenai krisis Kuba Yaitu yang terjadi pada tanggal 14 sampai 28 Oktober 1962 Yaitu blokade laut Kuba berakhir 20 November 1962 Lokasi krisis Kuba ini adalah di Kuba Laut Karibia Hasilnya Pelucutan rudal nuklir Uni Soviet dari Kuba Pelucutan rudal nuklir Amerika Sikat dari Turki dan Italia Perjanjian dari Uni Soviet bahwa Amerika Sikat tidak akan menginvasi Kuba Tanpa provokasi langsung Serta kemudian memanasnya hubungan antara Amerika Sikat dengan Uni Soviet Dan menguatnya posisi Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba Kenapa krisis Kuba ini dianggap sangat penting Karena kita bisa lihat dari peta yang ada di bawah saya ini Disitu posisi Kuba ternyata sangat strategis Jadi ketika misalnya Uni Soviet memiliki pangkalan militer Dan memiliki rudal yang jangkauannya sangat luas Maka dikhawatirkan bisa menghancurkan negara Amerika Sikat Kalian lihat di bawah itu bagaimana jangkauan misil atau rudal di Kuba itu Bisa sampai ke Los Angeles, Seattle Dan kota-kota penting lainnya yang ada di Amerika Sikat Nah inilah yang kemudian disebut dengan istilah krisis Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 Yang terjadi sebagai akibat dari perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan keteluk babi milik Kuba Sebuah negara komunis di Laut Karibia Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet Sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri Pada bulan September 1962 Nikita Khrusev, Perdana Menteri Uni Soviet Menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy Bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba Akan dimilai sebagai tindakan perang Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang Yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat Karena kemampuan merusaknya Yang dapat menghancurkan sebuah kota besar Dalam waktu singkat setelah diluncurkan Pada tanggal 22 Oktober 1962 Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet Untuk menarik rudal-rudalnya Atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba Maka dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan Krisis rudal Kuba ini Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot Karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang Dan tidak mau mengurangi tuntutannya Kapal-kapal perang Amerika mengepung Kuba Untuk memaksa sebuah karantina terhadap semua pelayaran milik Kuba Pesawat-pesawat pengebom mencari posisi di Florida Dan bersiaga menghadapi serangan udara Untungnya Pada tanggal 28 Oktober 1962 Krusep menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya Asalkan Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba Sekarang kita menginjak pada kuis Tadi kita sudah membahas sedikit tentang konflik di Afganistan dan krisis Kuba Nah sekarang sebagai warga negara Indonesia Kita harus bisa mengambil sikap positif terhadap peristiwa sejarah yang terjadi di luar negeri Untuk menjadi pelajaran bagi kita Tugasnya adalah Jelaskan sikap positif apa yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Perang Afganistan dan krisis Kuba Silahkan kalian tulis dan upload di e-learning Ingat Jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi